selamat menikmati 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 bahwa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati daripada itu menikmati selamat menikmati menikmati selamat menikmati selamat menikmati menikmati selamat 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 menikmati Di kota Madinah Paling banyaknya ibadah di kota Madinah Ketika Rasulullah Mendengarkan pujian daripada Serina Aisyah Ngomong, mah, diem Alaikum Bima tutikun Wajib atas kalian Bima tutikun yang kalian mampu Mampu ini seberapa? Oh cuma dua rokat, ya wis itu lakukan Mampunya berapa? Cuma empat rokat, ya wis lakukan Alaikum bima tutikun Wajib atas kalian apa yang kalian mampu Apakah harus satu malam? Tidak harus Bahkan ini diperingatkan oleh Rasulullah Jangan Cuma yang harus kalian kerjakan adalah Yang kalian mampu, seberapa kalian mampu? Oh segini, ya wis lakukan Kenapa sih? Karena Fawallahi La yamallullahu hatta tamalu Disini Rasulullah Memakai sumpah Padahal Sumpah itu Tidak boleh Bukan tidak boleh sih Jangan mudah-mudah untuk mengucapkan Sumpah banyak Bahkan ada hukum-hukum Konsekuensi ketika kita Sumpah Demi Allah La yamallullahu hatta tamalu Allah tidak bakal bosan Sampai kalian bosan Maksudnya apa? Allah tidak bakal bosan kepada kita Untuk ngasih pahala Sampai kalian bosan dewi Di dalam mengerjakan Ibadah Tintai ini Sampai kapan? Sampai kita yang bosan Berapa rokaat? Bendino dua rokaat Dikasih pahala Dikasih pahala Dikasih pahala Sampai kapan? Sampai kita ini bosan dua rokaat Antara nambak Utawa Mandak Ketika mandak Ya Allah tidak dikasih pahala Kalau dia terus Dikasih pahala oleh Allah Bahkan ketika nambak Dua rokaat Empat rokaat Lima enam rokaat Ditambak oleh Allah Dengan pahala lagi Bahkan dikatakan Wakan ahabuddin In ilaihi Mada masuhibu alaihi Wakan ahabuddin Paling dicintanya Ibadah Paling dicintai oleh Rasulullah Ibadah Yaitu ketika Pemiliknya Atau yang mengerjakan Selalu mengerjakan Gak pernah absen Atau bolong-bolong Nah ini Ibadah yang paling dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alayhi wasalam Bahkan dikatakan Oleh Imam Munawawi Bidawamilkolil Dengan kita mengerjakan Ibadah yang sedikit Tapi selalu Kita mengerjakan Ibadah sedikit Tapi selalu Tatimutoat Maka sempurna Dengan sedikit itu Ketaatan Dengan apa sempurnanya? Dengan zikir Wal murokobah Wal ikhlas Wal ikhbal Allallahu ta'ala Jadi kita sedikit Tapi selalu Bakal sempurna Itu ketaatan Contoh Ada orang yang Membaca Al-Quran Satu bulan itu Hatam sekali Tapi satu bulan Dok Setelahnya Gak baca lagi Dibandingkan Setiap hari Satu lembar Satu lembar Atau dua lembar Dua lembar Tapi selalu sampai Dia mati Yang mana lebih Afdol Orang yang membaca Satu lembar Tapi setiap hari Kenapa? Karena ketika Dia setiap hari Membaca Dia pasti Setiap hari Melihat Al-Quran Dan setiap hari Dia pasti Membaca Al-Quran Nah dihitung Setiap hari Melihat Al-Quran Setiap hari Membaca Al-Quran Ini sebagai Penyempurna Ketaatan kita Atau kita sholat Istiqomah Dua rokaat Sampai kita mati Sama sholat duha Dua rokaat Dua rokaat Ada satu Satu bulan Lapan rokaat Dok Setelah itu Capek Pegel Hati lakukan Gimana? Yang dua rokaat ini Lebih utama Kenapa? Ketika dua rokaat Disitu ada zikir Disitu ada ikhlas Disitu ada Menghadap Allah Subhanahu Wata'ala Disitu selalu Dia khusut Dan sebagainya Itu semuanya diperhitungkan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Makanya Kesempurnaan ibadah Walaupun sedikit Tapi selalu Bisa sempurna Dengan zikir Yang kita lakukan Waktu itu Dengan ikhlas Yang kita lakukan Itu semuanya Dengan apa? Dengan selalu kita Mengerjakan Makanya Dari hadis ini Bisa kita ambil Apa? Safaqatun Nabi Kasih sayangnya Seorang Nabi Kepada umatnya Tuh Segi apa sih Nabi ini Ketika Mendengarkan Kesalahan Yang dilakukan Oleh umatnya Langsung Ditunjukkan Dan dikasih Petunjuknya Oh ini salah Yang benar itu Ini Ketika disebutkan Oleh Sinti Aisyah Orang ini Ahli ibadah Mungkin kita kagum Kenapa? Ahli ibadah Tapi belum tentu Kita ini tahu Apa efek samping Daripada ibadah itu Ketika dilakukan Mungkin kalau kita anggap Oh dia ini Ahli puasa Tapi kita belum tentu Apa efek samping Ibadah Makanya ketika kita Melakukan ibadah Kita tanya kepada Seorang ulama Kenapa? Ulama yang lebih tahu Walaupun ulama itu Tidak ngamal loh Oh puasa Ulama lebih tahu Kenapa? Dia tahu mempelajari hadis Dia tahu mempelajari Al-Quran dan lain sebagainya Efek samping Kepada orang tersebut Maka nih Ada seorang Oh ini pantas untuk puasa Oh ini pantas untuk sholat Oh ini pantas untuk baca Al-Quran Oh pantas dia ini Untuk mencari ilmu dan lain sebagainya Siapa yang melihat itu semuanya? Para ulama Makanya ketika melakukan sesuatu Tanya ke ulama Ditunjukkan Oh kamu ini pantas si ibadah ini Oh kamu ini pantas ngikut Ditunjukkan Kok ini tidak pas? Kenapa? Tak golok-golok? Jangan Kenapa? Yang tahu kepada diri kita itu Bukan diri kita Tapi apa? Ulama Kenapa? Ulama Melihat apa yang dia Dia lihat Kemudian Dari hadis ini Jawab Jusual Amanda Khalalbet Minanisa Wirijal Boleh Dari hadis ini Boleh Apa? Tanya Soal pertanyaan Dari orang yang masuk ke rumah Siapa yang masuk ke rumah? Boleh Kalau itu rumah kita Ada orang masuk Siapa yang masuk ini? Oh Fulan Boleh Bukan termasuk Fudul Bukan termasuk Fudul Kemudian Hadis ini Memberi syarat kepada kita Jawazuzikrilwasfi Amamal'alim Liyusafiha As-Sana Wayusni Al-Sawab Dari hadis ini Boleh menyebutkan Sifat seseorang Di hadapan seorang Alim Kalau di hadapan Orang yang langsung Yang kita puji Oh Masya Allah Orang ini Dilihat Orang ini aman Dari fitnah Apa enggak? Masuk fitnah apa? Ini tak sebut Dengar PDA Bakal sumbung Jangan Kenapa? Ini merusak Amal Tapi kalau Tidak ada Kita sebutkan Ini diperbolehkan Kapan? Ketika di hadapan Orang alim Supaya apa sih? Nek salah Cek di bener Nek Emang bener Baik? Ya dipuji Kagum orang alim tersebut Nah ini di hadapan Rasulullah Sinina Aisyah Bahkan ada sebagian riwayat Perempuan tadi Tidak ada disitu Tapi apa? Pulang Sudah pulang Kepaperasan Rasulullah Di tengah jalan Kemudian Rasulullah tanya Siapa tadi ya Sinina Aisyah Dikatakan Dia itu adalah Khaula Nah ketika Sinina Aisyah ini Menyebutkan sifatnya Memuji Perempuan tadi Perempuan tadi Tidak ada disitu Tapi disebutkan di hadapan Rasulullah Sifatnya kayak gini Kayak gini Nah aman Seumpama menurut hadis ini Apa? Diperbolehkan? Diperbolehkan Atau menurut hadis ini Sinina Aisyah itu Aman bahwa Perempuan ini Tidak bakal sombong Oh perempuan tadi Di hadapan Aisyah Iya Dipuji di hadapan Rasulullah Perempuan tadi Iya Tapi Sinina Aisyah tahu Bahwa perempuan ini Aman Tidak bakal sombong Nah kalau teman kita Oh ini Tak puji ngarepe Ustadz Tak puji ngarepe Uang ini bakal sombong Jangan Kenapa? Bahaya Bakal merusak Daripada Ibadah-ibadah tersebut Kemudian Hadis ini Menunjukkan Kepada kita Bahwa Al-Iqsar fil ibadah Memperbanyak ibadah Yang Di atas Kemampuan Jasad kita Itu sangat tidak Dianjurkan Sangat tidak Dianjurkan Contoh membaca Al-Quran Contoh membaca Al-Quran Seperti hataman Apa? Membaca Al-Quran Seperti hataman Sehari Hatam Sehari Hatam Coba Selembar-selembar Mungkin hatam Sehari Berapa? Mungkin bisa Satu bulan Dua bulan Tiga Tiga bulan Kalau hataman Mungkin Waktu itu Besu Tidak bakal Ini menunjukkan Apa? Bahwa ketika dia Satu hari Hatam Ini ada pemaksaan Jasadnya ini Tidak bakal kuat Makanya itu Tidak Sangat tidak Dianjurkan Kenapa? Mengakibatkan Besu Tidak bakal Meninggal Kemudian Hadis ini Menunjukkan Kepada kita Apa? Taufiyyatun Nafsi Hakkoha Minal Mubahat Fihi Ajrun Wasawab Kita Memberikan Hak Nafsu Kita Contoh Haknya Nafsu Adalah Tidur Haknya Nafsu Adalah Makan Tapi Tidak Banyak-banyak Kemudian Haknya Nafsu Adalah Menikah Dan lain sebagainya Kita Ngasih Hak Nafsu Kita Di dalam Kemubahan Dalam Hukum Mubah Itu Ada Unsur Pahala Di situ Kapan? Jika Diniati Tapi Kalau Diniati Pokok makan Tidak dapat Pahala Makan Ketika makan Dan makannya itu Diatur Niat Dengan makan Ini untuk Ibadah Nanti Supaya Kuat Ibadah Insyaallah Dapat Pahala Makanya Ketika Rasulullah Ibadah Nonstop Waktu Malam Diperingatkan Dilarang oleh Allah SWT Jangan Kemudian Ada larangan Diringkas oleh Rasulullah Apa? Tidur Kemudian Bangun Semoga Dengan sedikit Bisa Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Barakatuh Beratuh Dibuat